Itu pas jaman gua, gua kelas 2, temen gua juga habis sepalanya, disayurin juga, tuh. Koma dah dia. Terus yang SMP ini? Iya itu, koma dia. Oh, dia yang nyanyi? Iya, koma. Nah gua disitu baru ngeliat, uh, anak orang disayurin, baru gua turun disitu. Gua ributin lagi, cabut dah tuh, buyar. Gua katanya ga mau, ga mau ribut-ribut gitu. Cuma kan, orang gua kan paling resep main ke daerah-daerah kesono kan, pesawahan gitu kan. Geliwet kan, enak makan-makan. Iya, 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 iya. Banyak yang bisa dipandang lagi. Iya, bener, bener, bener. Kayaknya gua dibohongin, malah jajakin ribut abis. Akhirnya mau ga mau, gua ributin. Gara-gara ada yang ngaku kebal, malah kesayur. Iya, kesayur. Abis tuh anak orang. Abis, parah, b******. Pantahatnya, maaf tuh, pantahatnya pada sobek, punggung. Itu pake jaket aja, tembus banget, darah mulu. Hujan-hujanan. Abis tuh ke sayat-sayat? Abis, iya, disayurin udah. Masih hidup orang itu? Alhamdulillah masih, sekarang mah sering kontekkan juga sih di media gitu. Akhirnya mah ga masuk ke STM gua. Malah masuknya yang STM Ripple. Lah, gimana ceritanya? Malah masuk yang nyanyurin dia? Iya. Gimana? Konset kali bang. Iya, 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 iya. Waduh, itu di kelas 2 tuh kejadiannya ya? Kelas 2, yang banyak juga sih kelas 2 tuh. Kelas 2 kan masih kita di pertengahan netra. Ditindas kagak, jadi senior kagak kalo di STM kelas 2 tuh. Cuma kan jadi timing terus tuh. Iya bener, bener. Kelas 3 mah enak, tinggal nyantai. Kelas 3 mah tinggal nyantai, kan bahasa abang-abangan begitu. Iya, iya, iya. Bener, bener, bener. Kelas 2 aja apa kelas 1? Kelas 1 yang paling tertindah. Kelas 2 yang gak dikdup. Waduh, gua ini mah. Iya, 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 iya. Bener, bener, bener. Jadi. Lagi pas lo kelas 1, berarti abang kelasnya sih Kiki? Kiki, kelas 3, gua kelas 1. Berarti lo kelas 2 dia udah selesai? Iya, selesai. Siapa dong pengganti pentolan? Kan Kiki tuh lumayan ada nama tuh di Doski. Siapa tuh di saat itu kelas 3-nya? Yang menonjol? Gak ada sih, bahasa sih kalo di Doski gak ada pentolan gitu. Rata ya? Rata, kalo di akal kelas gua angkatan pertama itu rata. Jadi dia berbasis semua. Berarti ribut masih misah-misah. Basis ini ributnya ya sama STM Sono. Pernah ada kejadian yang fatal banget gak sih di Doski? Iya, pas jaman gua, gua kelas 2, temen gua juga habis sepalanya. Disayurin juga. Itu orang sekolahan Karawang, sekolahan Cariu, pada ulang tahun ceritanya. Karawang? Iya. Pada ke Cilengsi. Cuma udah tau dah, misalnya ada pentekan lah. Ya gua seangkot jalan ke sana. Bentuk di Harpes. Diara Harpes. Oke. Itu dia, Albes dia ada kali. Ya ini mah kurang lebih seratusan lah gitu. Kurang lebih seratusan lah gitu. Kurang lebih seratusan? Ya mau gak mau kan itu kan ibaratnya kan jalur gua bang. Gua ributin di situ. Ameh. Mental ya bang. Mental, temen gua kesetanan ributnya. Masuk ke gang-gang. Ternyata di gang itu, dia tinggal dia sendiri. Gua-gua orang udah pada mencara sama polisi. Oh oke. Udah habis mentalin dia tuh. Disayurnya temen gua. Oke golok. Bacokin parahnya. Apa yang? Ape angka 7 dia. Di operasi. Angka 7? Iya. Abis disini dia. Temen gua. Gila. Kamu nyinggal itu? Alhamdulillah masih ada. Iya masih ada nyawanya lah ya. Tapi secara basicnya dia sendiri ini. Apa namanya? Ada taktoknya yang gak ada? Enggak. Gak ada. Kalo dulu mah mau ribut gak ngandelin wapak sih gak ngandelin taktok. Yang penting? Mabok hla. 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 Tapi ada aja kan yang pake taktok kan? Gak ketebak sih bang kayak gitu mah. Gak ketebak. Ya kadang aja yang gak punya taktok kalo lagi beruntung mah nangkis-nangkisnya juga gak bakal tembus. Iya ya? Ada yang kayak gitu ya? Kadang sweaternya yang sobek doang. Sweeter gue udah berapa kali ganti sobek dulu. Sobek, sweater. Kadang ya tas paling yang dipunggu. Kan anak-anak SM juga mau ngebacoknya mikir kalo dulu mah. Agak langsung babi buta. Paling ngebacok pantat. Waduh pantat ribet tuh kalo kebelah tuh. Iya. Mau duduk susah tidur gak bisa. Pengkurep doang bang kayak mobil. Udah. Kayak mobil. Mau duduk agak bisa kayak bisulan. Iya. Iya. Aduh pantat tuh paling. Aduh paling ribet dah kalo udah terluka di bagian situ tuh. Iya. Gila, gila, gila. Nah terus itu temen lo akhirnya koma tuh. Koma tuh dia ada kali dua minggu tuh di rumah sakit. Dua minggu. Abis gede juga itu temen gue ya. Akhirnya kena kasus tuh masuk ke polsek semua. Dari pihak doski dan pihak lawan. Pihak doski dan pihak lawan. Kan ketangkap semua tuh pihak lawan. Nah jadi gue orang jadi saksi juga gitu. Siapa aja nih yang terlibat ini. Kan banyak yang gak ngaku juga kan. Bukan saya pas emang gak tau. Baru pulang gitu kan. Karena emang aja tuh orang mana orang-orang jauh gitu kan. Akhirnya kan kita nunjuk-nunjuk. Oh iya nih yang kemarin ngetos sama gue. Ini yang mau ini. Ingat muka. Iya, 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 iya. Ngapain jauh-jauh kesini kecil langsi gitu. Jadi salah dia dong akhirnya. Iya salah dia. Jatuhnya kita nyambut paling. Iya, iya benar-benar. Nah kalau misalkan udah kejadian kayak gitu. Ada gak sih satu dua orang yang akhirnya harus masuk penjara? Ada. Ada. Lagi itu gue kelas satu itu. Masuk penjara. Yang gara-gara ribut juga. Tadinya temen. Cuma sering nantangin. Jadi kan kita emang sama STM daerah Cibinong lah gitu. Iya. Temen. Cuma kan mau ngetes, mau ngetes. Cuma kita kan ngeles-ngelesin aja gitu. Iya. Cuma makin kesini makin ngeledek, ngeledek gitu kan ya. Pengen banget gitu. Pengen banget gitu ngebut. Penasaran lah sih ini siapa bang. Iya. Ini siapa gitu. Akhirnya diiniin. Dijadiin bang pagi-pagi. Anak-anak pada bikin surat sakit pura-pura. Pura-pura sakit. Biar pada kumpul. Biar pada kumpul di Cilengsi itu. Di Ramayana. Padahal mah. Pada mau ke daerah Gunung Putri ke Geria. Oh di Gunung Putri. Cuma kan dulu kan doski kan dibilang ketatnya enggak. Cuma kan inisiatnya pada bikin surat sakit. Karena tangan palsu. Ameh-ameh seangkut berangkat 30 orang ke sana. Ribut lah jadinya. Parah. Korban. Ada korban juga. Di daerah Gunung Putri? Gunung Putri di perumahan itu. Nah. Terus? Ribut di situ lah. Banyakan doski lah. Ibaratnya gitu kan. Yang dia nantangin kan. Ribut di situ kena. Ada korban lah. Pahanya habis. Terus kena CR. Itu dari pihak lawat? Dari pihak lawat. Ripa. Yang nantangin. Jadi kles dari situ udah kles. Jadi kasus di situ bang. Parah soalnya korbannya parah. Putus suratnya kan. Sampai di operasi juga kan. Lumpung kan? Itu juga tetangga gua. Korbannya. Temen gua kecil. Aduh. Ya. Makanya gua ga ikut. Oh lu ga ikut tuh. Berarti bukan lu yang ngenain ya katanya. Itu cerita ini. Cuma tetep anak-anak doski semua masuk. Berapa? Ada 30. 20an lah. Yang masuk itu. Masuk posek. Berapa hari tuh? Seminggu. Seminggu di penjara? Iya. Seminggu di penjara. Gunanya apa coba? Iya. Enaknya apa? Kagak bagus bang. Bener-bener. Kalau dipikir-pikir mah gitu. Iya. Apa goalsnya gitu ya. Akhirnya. Yang itu. Yang tetangga lu itu. Sekarang udah normal apa? Cacat. Alhamdulillah udah normal. Tadinya sih jalannya masih ini. Cuma kan. Refleksi terus. Karena kan. Ya bisa jadi kalau kena saraf. Lumpuh bro. Iya. Gak hidup kan ininya. Tadinya udah. Gak bisa lah. Jalannya udah ini. Cuma kan. Makin kesini kan dia. Sering terapi lah gitu. Terapi. Iya 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 iya. Juga gua nya ga enak. Jadi tadinya temenan kan. Akhirnya gimana hubungannya? Gua kan emang. Nemenin dia pas di rumah sakitnya. Gua jengup juga. Gua temenin juga. Nah. Tapi lu bilang disitu. Gua ga ikut. Gua ga ikut. Soalnya gua tau. Ini kan rivalnya temen-temen gua semua. Oh. Riflenya temen gua semua. Gua ga ikut. Gua masih kelas 1. Itu juga. Itu pas lu datang gimana? Kan temen-temennya pada ngumput. Temennya pada nyolot. Nyolot dulu. Gini. Wah lu yang gini. Lah kan. Tau gua ga ikut lah. Bagian ini temen-temen gua dari kecil. Maksudnya gua tega. Kagak. Jadinya udah paham lah gitu. Emang nongkrong bareng. Basis STM dia basisnya di tempat gua. Oh. Iya. Emang tadinya akrab. Nongkrong bareng. Ya maksudnya panas aja lah gitu. Panas lah iya. Dari dos gitu. Ada aja ya iya. Ada aja lagi yang manas-manasin gitu ya. Oh itu salah satu kasus yang ada korban dan ada ininya lah gitu ya. Ada tersangka lah gitu. Ada tersangkanya gitu ya. Buat pelajaran itu anak-anak juga jadi pada ngikir lagi kalo mau bacok orang gitu kan. Ngikir rasa lah kalo di dalam jaraknya gimana ada setan digangguin gitu kan. Iya nangis. Apa. Inget ajan. Ya kan orang pada pengen sholat ya. Sama pada duduk aja. Pasti ada kayak gitu-gitu ya. Iya. Aduh. Aduh. Itu kejadian pas kelas satu. Kelas satu. Nah dari lo kelas satu, kelas dua, kelas tiga. Yang lo tuh bener-bener parah banget nih. Lo di jalur. Di kelas berapa? Kelas tiga sih. Kelas tiga tuh lo paling parah tuh. Kelas tiga kan harusnya udah santai bang. Harusnya. Harusnya kan udah mikirin belajar-belajar. Kalo gue nggak mikirin adek kelas. Soalnya gue liat ke belakang lah kan. Sebelum-sebelumnya. Adek kelas jadi korban mulu gitu. Gue nggak mau. Soalnya ribet. Kalo udah adek kelas kena kenapa-napa kan. Ujung-ujungnya abang kelas yang kena. Yang nyalainya apa? Yang nyalainya orang tua, guru. Semua. Oke. Jadi makanya gue ya. Biarpun orang badang. Lu kan udah kelas tiga ngapain. Biarin lah. Kata gue nih. Pendingan adek kelas gue udah selamat. Sampai pernah tuh adek kelas gue diincer. Sampai pulang ditungguin. Gue anterin bang. Berapa hari gue anterin itu. Sampai bete orang yang nge-mantekin. Yang nge-mantekin ya? Iya. Dianterin terus nih. Gua anterin terus. Enakan. Iya, 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 iya. Bener, 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 bener. Gitu. Kan ada beberapa di Youtube tuh ada beberapa video lu ya. Gua liat ya. Yang paling terkenal tuh. Ini kita tanya sama temennya. Yang paling terkenal tuh yang itu tadi. Yang nyebur ya. Setutung Gilis. Itu kejadian apa tuh? Itu kejadian ripal gue ulang tahun. Ripal ulang tahun. Boleh disebut sekolahnya? Jangan. Jangan lah ya. Jangan lah ya. Yang udah-udah malah. Yang udah mah udah. Ntar jadi ini. Kayak misalnya bintang tamu sebelumnya juga gitu. Nyebutnya bintang sekolah. Iya mah. Gak mau gitu ya. Dibahas-bahas gitu. Aib ya kan. Masa lalu lah jelek gitu kan. Ya gimana lagi. Yang penting mah kita. Udah pada lulus. Udah pada sering ngopi bareng. Ngobrol-bareng. Udah pada. Sering curhat juga sih. Ya lu jaman sekolah begini-begini. Oh iya? Sama rival-rival itu? Sering gue sama rival. Kalo kondangan gitu kan. Ketemu tuh? Ketemu. Gimana kabar? Gini-gini. Anak berapa? Gini-gini kan. Ketemu. Ngopi. Oh iya gue cerita masa lalu. Pada ketawa-ketawa malah. Kalo dia emang dari dulu. Kalo kita lepas seragam tuh udah jadi temen. Cuma seragam doang. Yang bikin gengsi itu seragam. Udah sempet liat video. Mungkin gue kan nontonnya sekilas doang. Jadi gue pengen kayak. Dijelasin sama elunya langsung. Buat temen-temen. Mungkin nanti gue kasih link. Kalo apa ya? Ini lima tahun lalu bener. Kejadian lima tahun lalu. Kalo sekarang kan 2022. 2012 itu. Awal. Kejadiannya berarti. 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu. Baru di-upload nih ya. Dan lu gak tau ini yang rekam siapa. Gak tau. Itu yang rekam siapa. Gak tau. Kalo dulu kan apinya. Jamannya Nokia. Iya sih. Dari kualitas apinya masih terijipin nih. Tepetin ya. Ini ulang tahun lawan. Ulang tahun Ripple ya. Apa ini nama daerahnya? Tunggilis. Tunggilis. Silangsi sih maksudnya iya. Perbatasan mau perbatasan. Jonggol dia. Cipecang. Kalian. Ini lu sebelah sini ya. Yang lagi ngejar nih ya. Enggak. Gua disana bang. Itu Ripple yang main petasan. Oke. Oke. Ini awalnya lu mundur dulu nih. Gua di belakang bang. Gua paling belakang. Jadi gua kan. Kelas tiga natar kelas satu. Jadi yang kabur. Ini kelas satu lu berarti. Kelas tiga juga ada di depan. Oh. Jadi dibagi-bagi. Itu gua tiga orang tuh dibagi-bagi. Di tengah. Di belakang. Gila. BRnya gede-gede banget. Nah ini kenapa mundur nih. Nah ini lu mulai maju nih ya. Iya. Ini lu ya. Gua balikin. Ah ini nih yang biru nih ya. Iya. Suter biru. Suter biru ini lu ya. Wah anjir gila. Itu lu pegang apaan tuh? Megang bambu pendek. Tadinya. Gua tosin. Dilemparin lah BRnya. Ke gua. Anjir. Dilempar-lemparin. Gua ambil. Gua ributin lagi. Gua tosin lagi. Gak ada yang nancep di lu kan dilempar gitu. Enggak. Sering banget gua dilemparin begitu. Gila. Alhamdulillah sih gak ada yang nancep. Ya Allah. Ya Allah itu dilemparin tuh ya. Iya. Iya lu ambil-ambilin ya. Gua ambilin. Gua pungutin. Gua dijual. Gua dijual. Apa sekarang itu gua pulang. Gila. Ini lu masih maju terus nih. Masih. Itu kan ada juga tuh ripple yang jatuh itu. Ada kelas gua dulu di SMP. Oh. Gua tega gua lewatin aja dah. Itu gua. Oh lu kenal. Bahkan biasanya kalo gua. Kalo strategi gua STM. Gua ribut nih sama Ripa. Ripa jatuh tuh gak gua bantai dulu. Biar aja yang di belakang ngebantai. Gua langsung lari ke depan. Ngonci. Ngonci yang buat disayurin sini. Iya 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 iya. Jadi dia udah kekepung gitu ya. Iya udah. Konci lah sama gua gitu dia mau. Ibaratkan ngasih umpan gitu. Ngangkep. Lempar belakang. Iya. Gua kunci. Itu serem banget sih itu. Kalo yang ketinggalan gitu tuh serem banget sih. Iya. Pernah kayak gitu juga. Ini jaketnya masih ada gak nih? Jaketnya udah dikasih warisan ke adek kelas yang dulu sih. Hmm. Jaket tinggal yang hijau doang. Ijo dong. Buat tawayang udah. Di kelas 1 belum pernah di kemana-manain. Yang ini? Iya. Sejarah nih ya. Sejarah. Waduh. Kasih liat dong. Ini apa? Jaket Dorski apa bajunya? Bukan jaket biasa. Bajunya Dorski. Ini Reoni kemarin. 2020. Oh iya. Reoni Akbar. Dorski 86. Ini siapa sih yang teriak bacok-bacoknya dari pihak lu ya videonya? Gak tau bang. Dari mana. Tau-tau ada aja. Gila 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 gila. Kita cepetin aja nih. Nah ini nih yang nyebur nih. Nah itu. Yang nyebur gak tau kita. Tiba-tiba. Ini aja ada yang nyebur. Diteriakin ada yang nyebur. Ada yang nyebur. Itu udah pihak lawan? Pihak lawan. Soalnya itu udah. Aura-auraan ininya. Di jalan tuh udah. Udah. Selana abu-abu semua udah gak tau. Mana Dorski. Mana Ripa udah gak tau. Gak bisa bedain nih. Maksudnya udah. Wah udah pecah dong. Pikiran udah. Yang penting maju aja udah. Geling udah. Gitar semua. Warnanya sama ya? Warna pakaiannya jadinya sama ya? Sama. Sweater. Banyakan sweater. Jadi celana abu-abu semuanya. Celana abu-abu. Paling saya pake celana itu doang. Kita pake celana olahraga. Nyebur pun gak tau emang jalurnya. Kirinya jurang kan sawah. Kirinya danau. Kanannya jurang sawah. Jadi otomatis musuh kalo Ripa. Kau tau gue yang mental. Ya lurus terus. Gak bisa kiri kanan. Oh. Nah ini akhirnya gimana nih bocah yang nyeburnya nih? Nyeburnya nih. Habit. Ditungguin di atas ya? Itu kan sebelumnya videonya di. Dibagiin juga sih sama kawan-kawan. Dinim bambu. Sedih lah mohonnya kalo ngeliat mah. Cuma sama alumni. Ada abang Kiki yang nolongin. Ya udah udah. Daripada terjadi masa lagi ya udah. Nangis nih dia nih. Ya gitu. Nangis loh. Oh iya dia nangis lagi. Dipisahin itu ada abang Kiki kan. Jadi Kiki suruh bubar? Misalnya narik udah jangan disayurin lagi. Udah. Kirinya dibawakan dia. Oh iya ini diangkat nih ya? Diangkat. Dibantuin ya? Anak-anak kan adek kelas kan nurut kalo sama Kiki. Amak Kiki nurut ya? Iya. Terus gimana tuh disuruh? Cabut tuh cabut gitu? Ya akhirnya. Dibawa tuh sama alumni. Dibawalah ke rumah sakit atau ke klinik gitu. Kocak ya kalo mikir tawuran ini ya? Abis ngebacok simpati gitu. Kalo dulu gitu bang. Hah? Sama kelulusan. Kelulusan ada lagi? Oke kita liat nih. Bentar tapi ini seru nih anak orang udah kaya kura-kura tuh. Kalo dulu ribut nggak disayurin abis bang. Jadi ribut nih. Kuna bacok. Udah suruh anak-anaknya suruh ngambil. Ayo lagi-lagi nih. Bawa dulu temen lu. Bawa. Baru kita ribut lagi. Kalo sekarang kan sampe mulut. Kalo sekarang kan udah abis-abis. Kalo dulu enggak. Bacok Fred. Tuh temen lu tuh. Buat nandain ya? Iya. Bawa lagi ribut lagi. Sampai puas. Sampai ke bubar-bubarnya. Gila. Kalo zaman sekarang tuh. Kalo belum mati belum berhenti. Iya. Gak bagus bang. Parah ya. Gila ditontonin loh. Ditontonin tuh banyak banget tuh. Gila 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 gila. Gila ini 5-5 jaman dulu ya. 5-5 2011. Aduh kangen gue masuk sekolah. Guna. Guna horor. Guna horor. Alumni kiamat. Alumni kiamat. Gila 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 gila. Pada ngerekam semua tuh liat tuh. Iya. Udah kayak ngeliat wahana. Nanti kita udah liat ya. Nanti kita mau liat video kulusan. Tapi gue pengen nanya dulu. Iya. Yung. Lu emang gak pake tektok dari zaman dulu? Alhamdulillah sih. Gak pernah gitu ya. Cuman ada cerita lah ini mah. Hah. Ceritanya. Pengen nyoba? Gue penasaran ya pengen nyoba. Hah. Ada gue di daerah Cibinong. Nah. Di karet tuh. Kan banyak lah. Anak STM pada paham lah. Iya. Anak Bogor pada paham lah kesitu. Iya. Beli-beli lah gitu wapak-wapak ya. Spera gitu ya. Gue jalan nih bertiga kesona. Iya. Orangnya gede. Mau ngapain sih ini gue tau lah. Lu anak STM mau ngapain sih. Dites bang disana. Hah? Dites. Sama? Sama si akangnya lah gitu. Warga? Warganya ya. Dites lah sama yang punya beisang isinya lah. Oke. Samurai kan pake. Ke badan dia? Ke badan gue. Oh. Lu bacaan ini lah gini. Beberapa kali gitu. Tahan nafas. Iya emang. Kagak kenapa-kenapa gue tes. Serius? Sempet ini gue. Sempet percaya. Cuman penasaran aja gue. Beli lah. Lu masih murah sih. 40 ribu. 50 ribu udah. Gue tek tok nih kan. Iya 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 iya. Gue nih kan gak mampan baca. Pas gue kan penasaran udah balik dari situ. Gue beli 3 orang. Pulang gue ke rumah. Gue biar masih ada tuh pegangan. Gue cobain ke temen-temen gue. Coba lu coba. Ini gue cobain. Gue selepetin. Bapak ada baret bang. Iya. Kata gue diboongin. Ini Kang Obat ini mah. Dites itu gue gak percaya. Apaan? Tek tok. Tek tok. Tekotok kata gue itu mah. Parah banget gue diboongin kata gue tuh. Bener-bener baret? Lah pada baret. Pada beset. Gue sabetin. Adaw, adaw sakit. Perih, perih. Apaan ini mah gue buangin akhirnya mah. Udah. Bentuk aja gimana? Kayak gasper, cincin, gelang gitu. Oh benda bertuah. Benda bertuah. Iya itu mah dibegoin gue. Tukang obat paling. Kok tapi pas di atas kok bisa gitu ya? Iya. Makanya gue bingung. Kayaknya mah cuma di rumahnya doang kali. Oh. Gian udah di rumah di luar mah udah gue bawa ke luar mah. Sama aja. Mungkin ada pantangan yang lo langgar kali tuh. Kan gue nanya dulu. Pantangannya apa? Kalo dipake sholat boleh gak? Boleh pake sholat. Desain-desain bawa kamar mandi. Kan gue baru pulang pisah nih tuh dari dia. Langsung tes. Masih perasan gue tesin aja. Gitu ya. Kebanyakan temen-temen gue yang jebol-jebol begitu. Ya diboongin sama tukang obat. Iya. Tek tok-tek tok ya. Pede pede nangkepin BR sowek aja di jahit ya. Mak nyabe yang nangis. Tukang obat mah yaudah ya. Tukang obat. Salahin lah tukang obat tuh. Iya 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 iya. Berarti lo punya pengalaman yang kayak gitu lah ya. Pengalaman gokil itu mah gitu. Akhirnya yang membuat lo tuh gak percaya. Gak percaya gitu. Nah sampe. Ya sering ketemu lah sama yang katanya. Banyakan ya. Yang ngomong-ngomong. Oh si musuh Ripple nih. Si ini. Tek tok nih. Si ini tek tok. Kagak percaya gue bang. Gue terobos mah tetep be. Nangis. Iya. Pernah. Tapi pernah lo tes? Pernah. Gue tes gitu kan ya. Katanya si ini. Emang sih pada takut gitu kan. Ada sekolah Ripple. Nah. Atau sekolahan gue mah diacak-acak mulu gitu sama dia. Cuma kalo gue udah berangkat sekolah apa pulang sekolah kan gue di bis. Gue turunin gue dibutin tetep buat tes. Gue mah gak peduli dia mau ilmu gimana juga. Tapi tembus? Ya tembus mah tembus aja. Oh. BR gue lemparin gue tonjokin aja sama si sakitan dia. Nah katanya gitu kalo orang kebal itu justru pake tangan kosong. Ah tetep aja bang. Ada selah-selahnya kayak gitu mah. Ada selahnya ya? Gue gak percaya lah pokoknya sama kebal-kebal mah. Tapi lo udah pernah coba tosin terus dia nangkis tuh ada? Ada. Sobek. Sobek? Iya. Ada itu yang di tunggilis. Yang gue pake bambu itu yang orang nyebur. Oh disitu? Itu gue bagiin sama gue. Yang kebal itu? Gak tau udah dia kebal apa enggak. Cuman banyakannya di pal begitulah gitu. Gue bagiin ya sobek. Sobek-sobek aja. Sobek-sobek aja. Cuman gue kan gak tau dia sobek apa enggak dengernya dari si kawannya lah gitu ya. Oh ini si ini sobek nih tangannya. Iya. Ditarik gitu. Main disitu gue ah gak percaya lah ilmu-ilmu kayak gituan lah. Tapi kan di Bogor terkenalnya banyak yang pake gituan kan? Iya banyak. Cuman kan beda. Banyak juga yang ada yang percaya ada yang kagak gitu kan. Gimana nih apa gimana keyakinan sih kayak gitu mah. Gitu ya. Kita kalo gak punya ilmu kalo yakin juga. Insya Allah sih gak bakal tembus. Yang paling sweater sobek. Tapi udah budayanya ya kalo di Bogor tuh ribu tuh sedempet-dempet gitu. Kayak gak takut sama sajam gitu loh. Ya iya gimana lagi ya emang udah tradisinya sih dari kakak dari turun ke murun kali ya. Ya kan namanya nyaman bocah sekolah mah gak mikirnya. Ah ntar ke belakangnya gue ngeluarin duit lah apa ya kan. Yang penting ini ya gue nya. Mati apa kagak kagak yang penting mah. Gengsi. Nih gue nih ya kan. Iya 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 iya. Nih gue nih. Iya biar dibilang jagoan lah gitu. Iya. Padahal mah kagak. Sama aja jadi arang ya. Sama aja ya. Jadi abu. Baru-baru ini kan ada sebelum tahun baru apa? Ada kejadian yang meninggal itu. Yang dia lagi nongkrong di warkop. Disamperin 7 orang. Bacokin tuh. Tau gak lo kak Susana? Gak tau. Gak tau ya. Iya gue baru liat sih baru kemarin. Terus gue sempet tanya juga sama temen-temen dari Bogor. Kok serem banget ya sampe kayak gini gitu. Emang apa ini memang udah tradisi dari dulu kah? Kok bisa seberani ini gitu ngebacok gitu. Dan apa ya? Apakah kalo misalkan sudah dendam di jalur sampe di luar jalur juga kebawa-bawa gitu? Wah kalo dulu mah engga sih. Enggak ada yang dendam sampe kita lulus pun. Udah engga. Jangankan lulus. Kita pulang sekolah aja udah engga. Udah beda seragam aja udah. Lepas seragam aja udah. Ngopi bareng. Ngopi bareng udah itu mah. Paling cerita. Gak ada yang dendam-dendam kita. Oh besok kita ribut lagi nih sama si ini. Tuh gak ada tuh ya? Gak ada. Gak ada dulu. Seragam-seragam aja. Kita gengsi diseragam. Bener bener bener. Sekolah aja pun perjuangan kan kalo dulu mah. Orang setiap. Gang aja kan pasti ada anak STM dulu nongkrong. Yang mantekin. Ya horor dah berangkat juga olahraga udah bonus dah bang. Gak usah olahraga di sekolah juga udah capek duluan. Jampai sekolah udah keringetan aja. Udah ga sekolah. Udah capek ya. Adrenalin tinggi tuh. Nyali udah. Termasuk ketat kan sekolahan gue ya. Jam tujuh, jam tengah lapan tuh udah ditutup gerbang. Ya kalo udah basis gue udah pernah ngerti gurunya. Gimana? Kaca pecah pak. Gimana? Udah masuk. Yang lain mah udah dicukurin lembutnya. Basis gue mah kaget. Jalan. Jalan. Tas bunyinya kecerang-kecering. Bunyi. Bunyi. Kaget. Kaget. Kita mampir ke kantin dulu. Belok kiri. Buat? Jalan lurus. Kita belok kiri. Haro BR dulu. Makan dulu. Tidur dulu. Kalo ga. Bang. Boy. Absen. Dumpang ya. Coretin. Jaman gue sekolah. Jaman gue sekolah juga begitu sih. Mabal jam. Cuma kalo sekolah. Alhamdulillah kita masuk mulu. Yang penting lulus. Yang penting lulus. Alhamdulillahnya mah. Iya. Bener-bener. Kalo sekolah lama kan. Dari abang kelas kita. Untuk motivasi juga gitu ya. Kalo mau pinter, pinter sekalian. Kalo mau bandel, bandel sekalian. Kalo mau dikenang buruk gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Langgung gitu. Iya bener-bener. Lu mau bandel, bandel sekalian. Jadi guru inget. Oh ini orang murid paling bandel nih. Kalo ga lu pinter, pinter sekalian berprestasi. Iya bener-bener. Ya memang kalo misalnya gue liat juga gitu sih. Kayak di dunia entertain. Kalo mau jadi yang dibenci, dibenci sekalian tuh. Kalo yang mau disuka, suka sekalian gitu. Iya. Jadi memang ga boleh setengah-setengah. Kalo setengah-setengah mah. Kentang bang. Iya kentang nih. Jadi apaan juga. Kagak tau ya kan. Iya. Jadi gue bimbang ya ngambang. Ecing gondok. Parah. Ecing gondok. Iya mikir ya. Gue mau jadi apa ya kan. Aduh. Salah udah udah. Nah ini ada satu video lagi katanya. Tragedi ke lulusan. Yang mana nih videonya nih. Dosky Triple. Bukan. Yang ke lulusan ya itu yang atasnya. Siapnya Dosky 86 ke lulusan 2012. Ini ceritanya apa sih? Itu ke lulusan gua. Kelulusan lu. Terus lawan? Itu lawan Ripple gue juga. Oke. Berapa sekolah? Dua sekolah lawan satu Dosky. Iya. Kalau Dosky kalau udah Albes. Bisa nyampe 800 orang. 700 orang. Hah serius? Kan dia kan SMK1 SMK2 rakinya. Anjir. Buat cowoknya doang STMnya. 800 orang wajib. Gila tuh. Berapa lapangan bola tuh. Gila bang. Kayak air bang. Jalan. Gila kayak Spartan ya. Iya. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Gua. Itu lu yang teriak-teriak? Itu sweater apa? Itu pake baju pilokan. Oh baju pilokan. Iya. Ini lu mimpin basis? Iya. Gua Albes. Kalau udah lulusan Albes jatuhnya. Makanya teriak-teriak nih. Iya. Biasa buat nge-goes dulu. Pengaruh bang. Gila pasukan lu rame juga ya. Iya. Kompak. Bareng-bareng. Gitu lah tim Hore-nya. Wah. Itu udah nyebut sama lu tadi? Iya. Jiong-jiong depan. Ini belum ketemu nih? Belum ketemu nih? Masih di depan bang. Dia ngumpet gak keluar. Siapa yang datang? Siapa yang nyambut? Jadi gua keluar tuh malah alumni-alumlinya yang pada keluar. Oh. Jadi gua ditandain alumni. Udah kelihatan kan gua banyak bang. Dari jauh kan. Kan jalan-jalan begini nih. Turun. Jadi kelihatan tuh udah kayak air tuh. Anjir. Kayak ajud-majud dong. Iya. Kayak peran badar ya. Aduh cerita Nabi lagi. Aduh cerita Nabi lagi. Salah. Salah dah. Bahaya. Ya Allah rame banget. Iya. Gak bisa jalan itu mobil. Udah lewat-lewat doang bang. Males ya? Iya udah males. Ah males. Gak ada duitnya. Bip-bip-bip. Parah-parah-parah. Hahaha. Aduh-aduh. Aduh-aduh. Paling gak. Ujungnya sama gua beli nasi padang buat lu bocang. Sampai malem gua nahan lu doang. Nah gua tadi tuh ketangkep di posnya kayak gitu kan. Sempetin HP. Sudah telepon orang tua. Kagak. Males ngapain gua dikasih makan. Hahaha. Paling sakit-sakitnya disempetin ini doang tuh. Gasain mata. Gasain mata ya. Nah ada kejadian apa nih disini. Kalau disini kan gua liat tuh. Gak sampe ributnya nih di video ini. Apa sih maksudnya di kejadian ini kenapa menurut lu berkesan banget gitu. Berkesannya kita kan seneng ya abis lulus ujian gitu kan. Seneng sesaat lah gitu. Core-coretan bareng-bareng itu semua nyatu semua mau cewe cowok gitu. Pilokan semua. Udah gitu kan emang momen-momen terakhir kita ribut nih. Nah. Momen-momen terakhir kita ribut. Jadi kita pendek nih. Wah udah besok gua udah gak pake yang seragam gitu kan. Hmm. Gua mau puas-puas ini ribut. Ada yang. Ada yang meninggal dari sekolahan gua. Ada yang meninggal dari kelas gua setelah gua lulus. Gimana lu? Kajiannya gimana? Jadi kan itu mah gua.